Logistik pemilihan umum pada 14 Februari mendatang untuk Kabupaten Pasaman Barat sudah mulai didistribusikan oleh KPU setempat ke masing-masing kecamatan. Sabtu sore kemarin, logistik seperti bilik suara, kotak suara, surat suara, dan beberapa logistik lainnya sudah didistribusikan ke beberapa kecamatan terjauh. Logistik itu diangkut menggunakan beberapa unit truk. Nantinya logistik tersebut akan disimpan sementara di Gudang Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di masing-masing kecamatan. Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat, Alfie Syahrin, mengatakan pada hari pertama pendistribusian, KPU sudah mendistribusikan logistik pemilu untuk Kecamatan Ranah Batahan, Koto Balinka, Sungai Bermas, Sungai Aur, dan Kecamatan Sasa. Untuk tahap pertama ini ada lima kecamatan. Ada lima kecamatan. Pertama yang kita lepas, tahap pertama ini kecamatan Tanah Batahan, Koto Balinka, Sungai Bermas, Sungai Aur, dan Kecamatan Sasa. Untuk tahap kedua baru hari berikutnya terkait distribusi logistik pendidikan ke 24 tahap pertama. Ada kendala ketua ini pengapakan dan pendistribusian sekarang? Dalam pendistribusian ataupun mulai dari soal terlipat, pengepakan dan pengesetan, memang ada beberapa kendala kekurangan-kekurangan, cuman itu atas nama kebesar sudah kita lengkapi. Dan terkait kecamatan yang lain, tentu ada beberapa kekurangan itu harus kita penuhi, baru kita distribusi kepada kecamatan atau dikatan PPK. Sementara itu, untuk memastikan keamanan logistik ini sampai ke gudang PPK, Polres Pasaman Barat menurunkan 30 orang personil untuk melakukan pengawalan. Selain personil kepolisian, petugas dari bawah selu juga ikut melakukan pengawalan pendistribusian logistik tersebut. Untuk kegiatan pendistribusian logistik pada siang hari ini, kita sudah persiapkan kurang lebih 30 personil yang langsung melangkat di kendaraan, pengawalan, dan apabila nanti logistik sudah sampai di kantor PPK, akan melaksanakan pengamanan kembali dari jajaran Polsek, di Bantu Polres, dan maupun dari APU yang sudah stand-by di lokasi pengamanan logistik sampai dengan pada saat hari pencoblosan nanti. Oke, ini kalau yang kesiapan, kita dari sarana-sarana kita persiapkan, dan personil kita persiapkan, kita dilaksanakan mapping situasi masing-masing TPS yang kita akan laksanakan pengamanan pada tanggal 14 Februari. Kita mengharapkan mendukungan kerjasamanya semuanya masyarakat, ikut berpartisipasi, mengamankan, dan mensukseskan kegiatan pemilu tahun ini. KPU menargetkan pendistribusian logistik pemilu ini selesai pada tanggal 12 besok. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV.